Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga dari perkuliahan formulasi teknologi sediaan solida Nah di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang formulasi granule effervescent Nah pada materi ini kita akan belajar mengenai metode apa saja yang bisa digunakan untuk membuat granule effervescent Kita langsung saja ya Nah ini macam-macam metode yang bisa digunakan untuk pembuatan granule effervescent Metode yang pertama yaitu metode dengan pemanasan Nah metode pemanasan ini kita tidak menggunakan pembahas seperti alkohol atau air Nah pembahasannya dari mana? Pembahasannya itu dari asam citrat-hidrat yang ketika dipanaskan dia akan melepaskan air kristal dari hidratnya ini dari asam citrat-hidrat Nah air kristal yang terlepas itu akan membantu proses granulasi ya jadi untuk menggantikan cairan biasanya kan menggunakan alkohol atau air Nah tapi disini pembasahnya yaitu air kristal dari asam citrat yang akan memberikan efek lembapan Nah alat yang digunakan untuk proses pembuatan metode pembuatan granule effervescent dengan metode pemanasan ini yaitu alat pencampur high shear yang menimbulkan panas ini untuk metode yang pemanasan Lalu metode selanjutnya ada metode granulasi basah Nah ini metode yang banyak sekali digunakan pada saat proses pembuatan granule effervescent Tetapi metode granulasi basah ini dibagi menjadi dua ya dibagi menjadi dua tipe yaitu metode granulasi basah dengan cairan non-reaktif dan metode granulasi basah dengan cairan yang reaktif Nah maksudnya apa cairan yang non-reaktif? Nah cairan yang non-reaktif ini berarti cairan yang dia tidak bereaksi dengan granule effervescent Contohnya yaitu etanol atau isopropanol jadi dari golongan alkohol gitu ya contohnya ya Jadi misal kita menggunakan pengikatnya yaitu PVP Nah PVP ini sebagai pengikat bisa ditambahkan kering di dalam formulasi atau juga bisa dilarutkan dengan etanol dilarutkan dengan cairan penggranulnya jadi bisa dicampurkan dalam bentuk kering ataupun dalam bentuk basah Nah PVP dalam larutan atau dalam bentuk basah ini lebih efektif untuk proses pencampurannya dan dapat mengurangi dapat mengurangi jumlah pengikat Kenapa? Karena sudah ada pembasahnya Ya jadi PVP yang dicampur dalam bentuk basah itu lebih efektif karena bisa digunakan dalam konsentrasi yang rendah karena sudah ada bantuan dari pembasah gitu ya Lalu ada metode granulasi basah dengan cairan yang reaktif Cairan yang reaktif ini berarti dia bereaksi dengan granul effervescent Nah granul effervescent itu bereaksi dengan apa? Granul effervescent itu kan bereaksi dengan air ya jadi disini pembasah yang digunakan yaitu air Nah tapi untuk mencegah supaya reaksinya tidak berlebihan maka air yang digunakan pun tidak boleh terlalu banyak jadi digunakan air dalam jumlah yang kecil 0,1 sampai 0,5% Nah ini air digunakan sebagai zat penggranulasi dan juga sebagai zat pengikat gitu ya Ya ini ini ada dua ya untuk yang granulasi basah Lalu untuk metode yang selanjutnya yaitu metode kering atau fusi atau fusion Nah metode kering atau fusi ini mirip seperti metode pemanasan ya kan tetapi disini alatnya lebih mudah kalau yang pemanasan tadi menggunakan high shear gitu ya alatnya tapi yang metode kering ini bisa menggunakan mortir biasa mortir dan juga stampar biasa gitu Nah metode ini nah disini ya tertulis bahwa molekul air molekul air dalam asam sitrat bertindak sebagai pengikat untuk campuran serpu jadi sama sama seperti yang metode pemanasan jadi asam sitrat hidrat ketika dipanaskan itu kan menimbulkan air melepaskan molekul airnya ya kristal airnya itu terlepas nah kristal air inilah yang berfungsi sebagai pengikat untuk campuran serpu nah sehingga dinamakan metode kering jadi dia tanpa pembasah tanpa air tanpa alkohol ya tanpa pembasah lainnya tetapi pembasahnya itu berasal atau pengikatnya itu berasal dari molekul air yang terlepas dari asam sitrat karena proses pemanasan nah biasanya pemanasan itu dari mana dari alat yang digunakan yaitu kita bisa menggunakan mortir hangat ya kita campur ya kita campur asam sitrat kita masukkan dulu asam sitrat di dalam mortir hangat mortir hangat nah ketika digerus nah itu akan mengeluarkan kristal-kristal air jadi asam sitrat dihaluskan nah disitu akan melepaskan kristal-kristal air setelah itu baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain nah bahan-bahan yang lain ini akan menempel gitu ya menempel dengan asam sitratnya karena ada molekul air yang terlepas dari asam sitrat nah ini dan proses ini harus dilakukan dengan cepat gitu ya karena apa karena air yang dilepaskan oleh asam sitrat itu kan tidak terlalu banyak seperti air yang memang sengaja kita tambahkan atau pembasah yang sengaja kita tambahkan gitu ya jadi jumlahnya itu kan sedikit jadi penguapannya potensi untuk menguap dia juga akan lebih cepat sehingga harus dilakukan dengan cepat proses pencampuran ini sudah selesai setelah asam sitrat tadi mengeluarkan air dan dicampur dengan bahan-bahan yang lain gitu ya oke kemudian bisa dilanjutkan proses yang selanjutnya ya nah proses pengeringan di dalam oven gitu ya nah alat yang digunakan selain mortir dan stamper itu bisa juga dengan menggunakan alat lainnya tapi harus tahan terhadap asam misalnya alat yang bahannya dari stainless steel ya jadi boleh selain mortir dan stamper boleh mencampurnya dimana saja asalkan dia tahan terhadap asam setelah di oven dengan suhu 34-40 derajat celcius ini nah disini kan juga ada proses pemanasan nah disitu juga masih ada sisa-sisa kristal-kristal air gitu ya yang terlepas dan akan terjadi proses granulasi jadi airnya itu mengikat mengikat granul-granulnya itu tadi membantu mengikat nah granul yang sudah jadi dari metode kering tersebut jika masih basah dapat dikeringkan di oven lagi tapi pada suhu yang tidak lebih dari 54 derajat celcius karena apa karena disitu bila ada natrium bikarbonat nah ini harus perhatikan dia tidak dia tidak boleh dipanaskan lebih dari 70 derajat celcius karena dia memiliki titik lukur 70 derajat celcius jadi perlu dipertimbangkan suhu pengeringannya berapa jika menggunakan natrium bikarbonat sebagai basanya gen basanya atau karbonatnya oke jadi ini untuk metode kering ya atau fusi lalu ada metode yang kelima yaitu metode vakum bawah air nah metode vakum ini digunakan juga untuk mengurangi potensi berikatan granule effervescent yang terbentuk dengan udara yang ada di sekitar proses pembuatannya jadi dibuat vakum jadi dibuat vakum vakum pada kantong-kantong ketika direndam di dalam air jadi kantongnya tersebut sudah divakum kemudian direndam di dalam air dan wadahnya disegel dan divakum selama beberapa menit dan ini memiliki kesulitan dalam penerapannya ya karena kan kita harus ada proses pemvakuman itu tadi jadi ini jarang digunakan yang sering digunakan biasanya yaitu granulasi basah dengan menggunakan cairan yang non-reaktif oke lanjut ya ya jadi metodenya tadi itu ada lima ya yang pertama tadi pemanasan yang kedua metode granulasi basah dengan cairan yang non-reaktif cairan yang reaktif kemudian metode kering dan metode vakum bawah air lalu kondisi khusus apa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan produksi atau formulasi granulasi yang pertama yang pertama adalah kelembapan yang harus kita jaga kelembapan relatif harus rendah atau sedang harus rendah atau sedang dan suhunya dingin suhunya kita buat dingin supaya kelembapannya rendah nah pada proses pembuatan diperlukan kelembapan rendah sedang dan suhu dingin ini untuk apa? tentunya untuk mencegah penarikan kelembapan dari udara sehingga menyebabkan granul lengket jika terjadi penarikan kelembapan itu jadi kelembapannya harus rendah supaya granul effervescent tidak menyerap udara dari ruangan yang kelembapannya terlalu tinggi nah kelembapan rendah ini biasanya maksimum yaitu 25% RH-nya ya relative humidity-nya maksimum 25% dan suhu ruangannya biasanya 25 derajat celcius gitu ya jadi 25% dan 25 derajat celcius oke lanjut nah ini formula yang kita kita buat di praktikum ya ada bahan-bahannya yaitu vitamin C asam sitrat asam tartrat natrium bicarbonat PVP sakarin laktosa dan alkohol 70% nah jika dilihat dari formula ini kita bisa menebak ya kira-kira metode apa yang digunakan untuk pembuatan granul effervescent ini kita bisa menebak ya disini kan sudah ada alkohol ya alkohol 70% sebagai pembasah nah alkohol 70% itu kan dia cairan yang non-reaktif dan pembasah jadi dia granulasi basah jadi granulasi basah dengan cairan yang non-reaktif yaitu alkohol 70% ini tadi ya jadi metode yang metode yang digunakan yaitu granulasi basah nah metode granulasi basah kan tadi ada dua ya yang granulasi basah non-reaktif tadi kan ada dua dengan melarutkan pengikat di dalam pembasah atau membiarkan pengikat tercampur dalam kondisi yang kering atau cara basah dan cara kering nah cara basah berarti kita melarutkan PVP larut PVP 5% ya di dalam alkohol 70% secukupnya sampai larut saja jangan terlalu banyak ya jadi secukupnya saja lalu cara kering ini kita lakukan dengan cara menambahkan PVP 5% itu terpisah dengan alkoholnya jadi PVP 5% itu dicampur sendiri dalam bahan-bahan yang lain kemudian baru dibasahi oleh alkohol alkohol terpisah dari PVP jadi dicampur kering nah kita menggunakan cara yang basah ya karena cara yang basah ini lebih efisien lebih efisien dibandingkan dengan cara yang kering nah pengguna proses pembuatan dengan cara basah ini berarti kita membasahi masing-masing komponen asam kemudian membasahi komponen basah sendiri-sendiri jadi granul asam kita basahi dengan larutan PVP yang sudah jadi ya basahi sampai terbentuk masa yang kalis kemudian granul yang karbonat atau granul basah kita basahi sendiri juga dengan larutan PVP sampai masa yang kalis juga kemudian kita oven kita ayak nah setelah terbentuk menjadi granul kering baru kita campur antara asam dan juga karbonatnya yang sudah jadi gitu ya nah jika dibentuk menjadi suatu diagram nah prosedur granul basah seperti ini ya jadi kita campur antara bahan aktif ini hanya contoh ya sekedar contoh saja misalnya ini bahan aktif bahan aktifnya terserah apa bahan aktif asam sitrat asam tartrat ini laktosa misalnya pengisinya laktosa nah ini kita campur terlebih dahulu kemudian ditambahkan dengan larutan pengikat ini cara basah PVP dicampur terlebih dahulu dengan alkohol setelah itu ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran asam ini jadi campuran asam yang kalis demikian juga dengan basah natrium bicarbonat ditambahkan dengan sisa PVP larutan PVP sisa larutan PVP sampai masa yang kalis nah masing-masing ini kemudian kita ayak kita ayak lalu di oven misalnya di oven pada suhu 45 derajat celcius nah ini disesuaikan dengan stabilitas jadi bahan aktif dan juga bahan-bahan tambahan yang lainnya misalnya di ovennya selama 3 hari lalu setelah itu diayak lagi dengan ukuran 16 mes contohnya nah jika granul asam dan juga granul basah ini sudah memiliki ukuran yang sama ukurannya kan sama karena diayak dengan menggunakan ayakan yang sama kita bisa campur antara granul asam dan granul basah campuran ini menjadi suatu granul ever fesan nah proses jika sudah menjadi granul ever fesan nah ini kelembapan akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas dari granul ever fesan kita harus jaga kelembapannya misalnya kita salah satu cara supaya kelembapannya tidak terlalu tinggi kita bisa menambahkan silika gel di dalam granul ever fesan itu supaya kelembapannya terserap oleh silika gel itu jadi dilakukan sangat hati-hati untuk menjaga kelembapannya kelembapan granul ever fesan ini agar tidak terlalu tinggi oke lanjut ya nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi atau formulasi granul ever fesan ini yaitu lingkungan lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh ya terutama tadi kelembapan dan suhunya kemudian yang kedua yaitu peralatan yang digunakan apakah dia bereaksi atau tidak dengan asamnya lalu metode metode yang terpilih seperti apa metode yang ada lima tadi itu ya kita harus pilih sesuai dengan kebutuhan dan yang kita inginkan seperti apa lalu personil personilnya juga sangat berpengaruh ya dan juga bahan-bahan bahan-bahan yang kita gunakan ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses nah jika ini proses produksi jika granulasinya sudah selesai ya proses granulasi tadi sudah nah kita tetap harus melakukan kontrol kuah lintas selama proses atau IPC ya in process control nah kontrol in process control ini apa saja yang harus di kontrol yaitu kelembapan kelembapannya harus selalu dilihat kelembapan dan juga distribusi ukuran partikel caranya dengan mengaya tadi ada proses pengayakan jadi kita awasi distribusi ukuran partikelnya dengan melakukan proses pengayakan lalu kontrol di beratnya juga harus di cek dan juga variasi berat nah jika pada saat IPC ini sudah selesai kita bisa melanjutkan evaluasi produk yaitu secara kimia dan juga fisika fisik kimia dan fisika ini kita menentukan kadar air di dalam granule effervescent atau kadar kelembapannya setelah itu setelah jadi granule yang sudah siap dikemas nah ini harus dievaluasi terlebih dahulu evaluasi pada produk yang berbentuk serbu dan granule meliputi apa meliputi solusi disintegrasi waktu untuk terbentuknya effervescent itu supaya larut semua itu harus dievaluasi lalu ada variasi popot variasi popot di dalam kemasan yang sudah masuk kemasan itu harus dievaluasi apakah popot yang kemasan itu sama atau tidak lalu ada kontrol daerah produksi nah kontrol daerah produksi ini dilakukan dari awal sampai akhir mulai dari proses granulasi sampai proses pengemasan itu harus di kontrol daerah produksinya suhu dan kelembapan itu oke nah ini kemasan kemasan ini sangat mudah karena granule effervescent itu sangat mudah dipengaruhi oleh kelembapan jadi kemasan itu merupakan bagian yang sangat penting dari sediaan effervescent jadi percuma kalau kita misal sudah memformulasikan granule effervescent baik-baik bagus akan tetapi kemasannya tidak maksimal tidak optimal jadi nanti granule effervescent sudah bereaksi dulu lebih dahulu dengan udara jadi akan sangat disayangkan apabila kemasan kita tidak awasi dengan baik juga jadi kemasan itu sangat penting untuk produksi granule effervescent kemasan individual atau dosis tunggal yang biasanya dipakai ini menggunakan kantong aluminium atau jika dalam bentuk tablet tablet effervescent biasanya digunakan tub logam misalnya redoxon bahannya itu logam tub logam dengan penutup yang tidak dapat ditembus oleh kelembapan penutupnya karet itu ya biasanya jadi tidak dapat ditembus kelembapan dan pengisian ke dalam kemasan ini dilakukan pada kondisi kelembapan yang rendah nah ini adalah contoh prosedur untuk tablet antasida effervescent ini contoh prosedur ini nanti kalian bisa baca sendiri ini contoh tablet antasida effervescent ada tablet analgesic effervescent lalu ada tablet pembersih kiki palsu effervescent ini kalian bisa baca sendiri oke ya sampai disini materi ketiga tentang formulasi granule effervescent apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada saya ya sekian dulu perkuliahan saya hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati